Intro Salam jumpa pemirsa telepsi edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya Lara Satina Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Informasi Pendidikan Informasi Pendidikan kali ini hadir dengan informasi khusus tentang program penguatan pendidikan karakter diantaranya Kemdikbud gelar rakor PPK Iklan layanan masyarakat tentang penerapan PPK di setiap jenjang pendidikan Dukungan terhadap program PPK Dan selain informasi tadi kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah pemirsa mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Intro Kita awali dengan informasi yang pertama Pemirsa bertempat di Gedung Kemdikbud Jakarta pada tanggal 7 Juli 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dan diskusi kelompok terpumpun Tim Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Acara ini bertujuan untuk kembali menyatu bahasakan penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan PPK ini juga perlu kita lakukan karena memang anak didik kita perlu kita siapkan untuk kebutuhan mereka untuk hidup di masyarakat Jadi oleh karena itu ini suatu keharusan bagi pemerintah dan suatu kebutuhan bagi anak-anak kita Sehingga kita tidak bisa kemudian kita biarkan anak kita menghadapi dirinya sendiri terbentuk sendiri ini akan sangat memberatkan mereka Oleh karena itu Bapak Ibu, Pak Menteri sengaja mengundang Bapak Ibu pada pagi hari ini dengan harapan kita menyatu bahasakan kembali Kami harapkan Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan sekarang begitu gencarnya entah itu maupun yang pro maupun yang kontra Sementara itu pada kesempatan yang sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengungkapkan Implementasi pendidikan karakter tercantum dalam nawacita program aksi Joko IJK Selain Kartu Indonesia Pintar, revitalisasi sekolah kejuruan dan peninjauan kembali pelaksanaan ujian nasional Nah yang belum dinilisasi itu adalah program implementasi pendidikan karakter Yang di dalam janji presiden itu porsinya adalah 70% pada level pendidikan dasar Yaitu SDSMP itu isinya harus pendidikan karakter 70% Nah inilah yang kemudian muncul namanya program penguatan karakter itu, PPK itu Jadi memang kita hanya memperkuat kurikulum yang ada yaitu K13 Yang memang di salamnya juga sudah memilih konten tentang karakter Kita sempurnakan, kita perkuat dengan penambahan melalui program PPK itu Yang nanti untuk jangka panjang, PPK itu sudah tidak ada Yaitulah built-in dari kurikulum itu seperti itu Pendidikan dasar itu, ya seperti itu sudah tidak perlu ada yang memilih PPK lagi Dan itu saya harapkan tahun depan sudah clear, tidak ada lagi PPK Tapi ya itulah bangunan pendidikan kurikulum kita untuk level pendidikan dasar Dan saya kira ini tidak ada yang berbeda pendapat soal ini Pentingnya karakter pada level pendidikan dasar ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menolak dengan tegas Apabila program penguatan pendidikan karakter yang digulirkannya Merupakan kemasan lain dari program Full Day School Yang menuai banyak polemik di masyarakat Hal ini ditegaskan Muhajir Effendi saat memberikan sambutan Dalam rapat koordinasi program penguatan pendidikan karakter Di Gedung Kemdikbud, Jakarta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menolak dengan tegas Apabila program penguatan pendidikan karakter yang digulirkannya Merupakan kemasan lain dari program Full Day School Yang menuai banyak polemik di masyarakat Mendikbud menjelaskan Pemerintah ingin menyelesaikan masalah pendidikan karakter di sekolah regular Namun, bukan justru menyulapnya menjadi Full Day School Mendikbud Muhajir mengatakan Hal tersebut sudah tentu menyalahi undang-undang yang akan berdampak pada diskriminasi Padahal Full Day School ini kan ceritanya kan Bahwa itu salah satu model dari penguatan karakter Atau pendidikan yang berbasis karakter Iya kan Ada sekolah berasrama atau boarding school Kemudian ada Full Day School Lah kita ini sebetulnya ingin menyelesaikan Masalah penguatan karakter di sekolah-sekolah regular Sekolah regular, maka kita sebut PPK Jadi sama sekali tidak bermaksud menyulap sekolah regular Menjadi full day school Itu mesti terlalu mahal dan tidak mungkin kita lakukan Dan menyalahi undang-undang Pasti akan terjadi diskriminasi Ini yang perlu Tapi ini kan untuk memberikan pemahaman seperti ini Ternyata tidak mudah kan Karena masyarakat kita sudah terlanjur menikmati Sistem pendidikan yang ada ini Demi menguatkan pendidikan karakter dengan lima nilai utama Pemerintah memodifikasi kurikulum 2013 Yang sudah ada dengan menambahkan bobot karakter dalam instrakulikuler Agar lebih kuat Kemudian dipadukan dengan kegiatan kukulikuler dan ekstrakulikuler Namun demikian Menikbud juga mengungkapkan Bahwa memang akan ada perubahan prinsip pendidikan Seperti melaksanakan manajemen berbasis sekolah Metode CBSA Sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif Serta kurikulum berbasis seluas dengan melibatkan sumber belajar Sebetulnya implementasinya simpel saja itu Kalau saya sederhan saja Ya K13 yang sudah ada itu Kemudian dimodifikasi yang intrakulikulernya Sehingga bobot karakternya lebih kuat Kemudian ditambah kegiatan kukul dan ekstrakulikuler Simpel saja sebetulnya Memang kemudian ada prinsip-prinsip pendidikan yang harus kita ubah Misalnya betul-betul kita melaksanakan School business management Kemudian juga menggunakan CBSA Yang itu sebenarnya sudah kita kuasaikan Lebih banyak melupakan aktivitas siswa bukan ceramah Kemudian yang ketiga itu Broadbis kurikulum Kurikulum berbasis seluas dengan melibatkan Lingkungan sekolah sebagai sumber belajar itu Tiga itu sebetulnya prinsip Yang kita lakukan Uswatun Hasanah, Dodi Hendrawan Televisi Edukasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2008 Disebutkan bahwa kinerja guru hanya diukur pada saat guru mengajar di depan kelas Ada pun targetnya harus memenuhi standar 24 jam tatap muka di kelas Program penguatan pendidikan karakter adalah solusi untuk mengatasi kekurangan jam mengejar tersebut Kita itu punya problem yang sangat besar tentang beban kerja guru Beban kerja guru di dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 itu kinerja guru atau beban kerja itu hanya diukur dari jumlah guru mengajar di depan kelas Yaitu 24 jam minimum tatap muka Maksimum 40 jam Pada prakteknya di lapangan banyak guru yang tidak bisa memenuhi itu Dan itu sudah sejak 2 bulan mau dicari solusi tidak ketemu-ketemu Jadi sekarang itu suasana belajar di sekolah terutama SMP Itu tidak ada gurunya Guru itu datang pergi, datang pergi Untuk mencari ngajar di sekolah lain Untuk mengejar supaya dapat 24 jam minimum tatap muka itu Mendikbud menambahkan dari data yang ada terdapat 28 ribu guru yang tidak bisa memenuhi syarat 24 jam mengajar tatap muka Serta 162 ribu guru lainnya memenuhi kewajibannya 24 jam tatap muka dengan cara mengajar di sekolah lainnya Mendikbud menegaskan hal ini tidak bisa menjadi standar terciptanya pendidikan karakter siswa Uswatun Hasanah, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana kami akan segera kembali setelah juda berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!